cuman kemarin pas jangankan pas Arsenal udah akhirnya kalah dari Brighton gitu ya pas gue tau si Leno cedera aja gue langsung wah anjir wah suram sih Arsenal sih kalau misalnya di musim ini berat sih kalau misalnya Arsenal punya back-back kayak gini untuk mau bersaing di papan atas tuh wah bener-bener udah David Lee sudah habis lah masanya kalau ngeliat kemarin bukan masanya doang karirnya di Liga Inggris sudah habis sebenernya sih gue pas ngeliat Arsenal kemarin tuh jadi keinget gitu pernah baca artikel si Wenger tuh ngomong yang kuat bakal makin kuat yang lemah bakal makin lemah gue paham konteksnya si Wenger ketika bicara itu tuh adalah tentang kekuatan finansial club yang udah berkali-kali kita juga berkali-kali kita bahas juga kan tapi Arsenal tuh kira-kira masuk kategori yang mana ya setelah ngeliat gue hasil kemarin tuh kembali lagi di Super Soccer Podcast masih bareng gue Rifki Herlanda dan juga Evan Simon Evan Simon yoi yoi kita udah masuk episode 17 ini berbeda ya masih gak percaya gak gak berasa masih gak berasa gak berasa kenapa gak berasa udah masuk episode 17 gak berasa sekarang sekarang gue hitungin jadi kita nih masih record jarak jauh karena belum bisa ketemu juga jadi ya mudah-mudahan sekali lagi kita tetap sehat lah gue sehat Evan sehat terus jangan dengerin juga sehat amin di episode 17 ini kita bahas ya sedikit review setelah Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan kemarin betul ada banyak kejadian-kejadian yang menarik ya banyak banget sih iya pertama kali apa laga pertama aja langsung disajikan kontroversi tuh yang pas Aston Villa oh iya bener-bener yang itu ya yang yang teknologi garis gawang betul bola udah masuk tapi gak disahin sama si siapa Mike Oliver ya ya susah juga jadi dia kan maksudnya kayak mungkin sebenarnya Mike Oliver ngeliat oh ya itu goal tapi teknologi garis gawang bilang gak goal lu mau bilang apa lu percaya diri sendiri apa teknologi isunya kan karena apa sih alat teknologinya rusak atau apa gitu ya iya tapi maksud gue gitu lu kalau bilang di Oliver juga pasti bingung cuy iya kan selama ini masalahnya teknologi garis gawang tuh bukan kayak fun yang kontroversial goal line teknologi tuh udah apa ya ibaratnya 99,99% akurat lah gak pernah gagal gitu gue pertama kali aja separah kemarin tapi aneh gue kalau jadi Oliver juga udah pasti lebih percaya sama goal line teknologi dibanding gue sih iya tapi anehnya ketika goal teknologi gak memutuskan bahwa itu goal tapi ya menurut gue sih Mike Oliver ngeliat itu goal ya tapi kenapa gak ada far gitu loh anehnya itu aja nah itu juga iya sih harusnya far nge-review ya iya harusnya kan setelah ada ya keraguan kayak gitu kayak kemarin deh waktu lawan City lawan Burnley itu itu kan si Aguero dapet penalty ya nah itu review far nya itu cukup jauh jadi bola setelah si Aguero jatuh di kota penalti oh iya lama beberapa menit satu menit lebih kalau gak salah si Aguero nya cenderang gak bangun-bangun bola dikeluar nah disitu si Wasid langsung ngambi far nah anehnya kan ketika pertandingan Aston Villa lawan Seville ini itu si Mike Oliver gak ngambil cek far itu loh mungkin ini konspirasi biar yang lolos champion MU jangan gak bisa gitu juga Pak jangan ini konspirasi konspirasi kayak gitu lah tapi kan MU nya sendiri seri iya kan karena ya rame juga sih kemarin gue liat spursnya emang gila kira-kira MU apa dan MU far dipake tapi dipakenya memang untuk hal yang tepat sih karena itu kan yang menurutnya emang hal yang tepat iya yang pertama langsung dibilang penalti dicek far tepat yang kedua justru far mengandulir penalti untuk United ya itu terus Liverpool ya kemarin iya gagal dia lebih dekat lagi lebih dekat sih tapi dekatnya gak 3 poin dekatnya jadi sekarang butuhnya 5 poin kayaknya gak jadi juara Liverpool bener kata gue berarti berarti ya lu nyebur KAI loh kagak dong lu bohong suka bohong kanan-kanan ya jadi ada Liverpool gagal menang lawan Everton terus ada kejadian unik juga si Sadio Mane lupa ya ya itu juga berlutut dulu sebelum kick off udah semangat banget pengen lari dia kayaknya kayaknya itu temen-temen udah berbulan-bulan gak main bola sekalinya itu langsung pengen kayak semangat banget deh tapi menurut gue yang kemarin paling untung ya dari di peringkat-peringkat sejauh ini ya Chelsea kenapa? karena Leicester-nya Seri Emi Seri sedangkan dia menang jadi dia makin dekat ketiga besar tapi makin jauh dari peringkat 5 menurut gue ajaib bukan ajaib apa ya istimewa lah kalau di Frank Lampard ini di musim pertamanya gak transfer siapapun malah bisa finish di peringkat ketiga tapi kan ya terlalu tadi bilang si Chelsea lagi beruntung sih sebenarnya ketika MU-nya gagal menang terus Seville-nya juga gagal menang gitu kan meski dia main dua kali jadi jaraknya kan agak jauh lagi betul kayaknya Chelsea kalau kalau dibilang beruntung sih gue kurang sepakat ya gue lebih memilih mungkin ya Chelsea bisa memaksimalkan situasi yang ada di sekeliling mereka aja karena mereka kan tidak bisa berbuat apa-apa gitu dengan hasil-hasil klub lain yang bisa dilakukan adalah mengambil hasil maksimal kemarin juga tuh ya maksudnya hampir kalah juga kan Chelsea ketinggalan dulu polisik yang udah cedera lama masuk langsung berhasil menyewakan kedudukan cuman lima menit kalau gak salah terus langsung nyentak ya itu tadi selain hasil-hasil Liga Primer yang lo lihat Fuan kan di episode kita sebelumnya kita membahas kan tentang protokol ini lah kayak gitu bla 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 kan kemarin kita udah bahas juga ternyata ya bener aja apa yang kita bahas bahwa bakal ada water break itu kan hal yang unik sih menurut gue ada water break di Primer League yang pemain kelihatan itu juga yang si penonton ada di layar layar itu loh selamanya di etihad bahwa mungkin apa ya yang maksud lo kamera itu mungkin itu kayaknya Fuan iya bisa jadi sih karena pemain kayaknya gak ada ngarahin kemana-mana iya maksudnya jadi mungkin itu sih yang minggu kemarin kita bahas bisa denger di episode 16 apa aja sih protokol yang baru yang ada di Primer League itu udah kita bahas juga salah satu tadi water break terus ada kamera atau layar ya yang penonton jadi penonton streaming terus ditampilin gitu di stadionnya mungkin untuk meningkatkan semangat pemain kali iya bahwa mereka juga ada yang apa tetap ditonton gitu ada yang nonton gitu yang lucu itu Fuan Manchester City iya 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 yang tiba-tiba itunya kosong kan satu satu atau dua kosong gitu terus jadi orang ngatain bahwa lo fans visual aja lo gak bisa ini gak bisa penuh gitu karena kan kalau dulu-dulu kan City sering dikatainnya stadionnya gak penuh gitu segala macem ya kan empty heart kan disebutnya itu kan iya tapi menurut gue yang kemarin mungkin karena supporternya jelasinyal aja kali itu cuma berapa orang gue sih gue sih melihat dari ini salah satunya water break ternyata cukup efektif untuk beberapa keseberasan kayak Spurs kan ketika mereka sulit buat cetak gol ternyata setelah water break mereka bisa cetak gol gitu lawan MU gue kan ada yang bilang gue sih sempet baca di apa ya di sosmed dia bilang si Morinho bilang ke pemainnya bro ini MU loh masa lo gak bisa cetak gol gitu memnya kayak gitu loh nyemangatin lah gitu ya setelahnya ngegolein gitu terus ada juga City lawan Burnley setelah sebelum water break mereka cuma bisa cetak gol tapi setelah water break mereka langsung bisa cetak dua gol gitu ya menurut gue ternyata bener-bener selain untuk menjaga apa ya stamina dan performa pemain ternyata bisa jadi waktu untuk pelatih ngasih instruksi sih ke pemain apalagi kan sebenernya sebenernya gue kurang suka ya sama motor break karena menurut gue merusak tempo pertandingan itu kan kayak semacam mini reset sebenernya sebelumnya pemain lagi siap-siap ngapain throw in kan biasanya kan yang dipakai ngomong-ngomong lagi mau throw in goal kick gitu kan baru ditiup yang menurut gue itu udah sangat mengganggu ritme walau cuma satu menit apalagi pemain-pain itu tanda kutip ya bisa nyantai sedikit lah ngambil nafas minum mendengar instruksi pelati makanya gue gak begitu terkejut kalau memang ada dampaknya setelah water break itu tapi menurut gue sih itu emang harus dilakuin si Fan dengan kondisi yang sekarang gitu kalau misalnya kita lihat dari tadi kan lu dari sisi-sisi permainan ya kalau gue sih lihat dari sisi kebutuhan pemain sih maksudnya water break itu dengan itu membuat si pemain dengan waktu persiapan yang pendek kalau misalnya harus di ini terus kayaknya agak bahaya juga sih menurut gue ya gue cukup sepakat sih sebenernya sama idenya ya karena kan pemain capek lah gitu ya emang ada pro-contranya lah dengan water break tapi gue cukup setuju dengan water break ini dan ya gitu lah banyak banyak apa ya banyak ada kekurangannya ada kelebihannya juga gitu tapi lu ngerasa si Fan kalau kemarin tuh pertandingan di game week 30 atau pekan ke 30 tempunya tuh bener-bener lambat lambat kalau itu sangat berasa lambat pemain banyak yang melakukan build up-nya salah gitu jadi kayak gue misalnya ngopor ke lu nih lu entah lu bolanya hilang entah lu gak bisa balikin lagi ke gua entah kepotong gitu sering banget jadi kayak build up-nya tuh gak lancar gitu operan-operannya tuh gak lancar itu hampir semua kejadian di semua pertandingan kan ya gue sih jujur aja gak nonton semua pertandingan cuman hampir semua pertandingannya gue tonton pasti begitulah pada umumnya dan bisa dibilang minim goal juga yang paling besar dan tim tamu tuh paling paling banyak cuma cetak kedua goal gitu kayak ya minim goal itu ngaruh fisik lah apa ini tanda apa ini tanda bahwa pemilik belum siap gitu menggelar kompetisi lagi ya gue gak sampai segitunya sih tapi yang paling menyedihkan nih ini sih Van Arsenal ya jelas gue biasanya tuh kalau Arsenal kalah Arsenal susah gitu aduh gue sedih bukan main tau gak lu kayak misalnya pas eh Arsenal kalah susah tuh gue seneng bukan main gue seneng bukan main kayak misalnya pas akhir musim lalu kan final Europa League dia kalah dari dari Chelsea kan nah gue juga pengen final Champions League itu sebenernya yang mana Tottenham bukan karena gue gak pengen lihat Liverpool juara doang gitu sebenernya tapi lebih kepada gue pengen ngeliat supporter Arsenal makin sedih lo bayangin lo bayangin kalau misalnya cuma Liverpool doang gitu gak gagal juara ya udahlah gue gak gagal juara jadi champion dia gak pakaian sakit-sakit hati amat kan Chelsea juara Europa League Tottenham juara Champions League gitu gak pakaian sakit jadi penukung Arsenal tuh rasanya aduh nyesek banget kalau ngeliat Tottenham juara Champions League juga masih malu cuman kemarin pas jangankan pas Arsenal udah akhirnya kalah dari dari Brighton gitu ya pas gue tau si Leno cedera aja gue langsung wah anjir wah surah masih Arsenal sih sialnya kebangetan sih gue sih udah mulai yang ngerasa sial Arsenal tuh pas lawan City sih ya maksudnya dua pemain langsung cedera gitu itu kayak si Granit Saka Saka juga dua-duanya Saka tuh menit awal menit Saka tuh menit belum ada 10 menit Saka tuh menit 8 si Pak Belomari menit 24 24 wah ini udah gak bener nih Arsenal nih kayak gini nih udah maksudnya dua pemain cedera dengan ya menurut gue cedera nya kalau Saka oke lah karena benturan-benturannya tapi benturan karena teman sendiri gitu terus si Pak Belomari cedera Angkel ya kalau salah Liga Main Angkelnya itu kan ya posisi posisi pemainnya sendiri gitu bukan karena benturan juga wah ini kata gue udah gak bener nih Arsenal nih kayak gini terus dari cara mainnya juga masih beberapa kali kan ada cuplikan ketika si album yang udah bebas malah dioper gitu yang bilang wah udah mau cabut gak usah dioper lah gitu tapi memang maksud gue dari dia tiga pemain cedera itu ya mungkin sebenernya gue sepakat sama yang tadi lu bilang bahwa apakah memang kelp-kelp-kelp-kelp-kelp ini sebenernya udah siap gitu untuk balik bermain secara kompetitif di luar di luar taktik ya di luar taktik gitu maksudnya kita sekarang menurut gue gak perlu lagi ngomongin soal yang Arsenal tertinggal 6 poin dari Wolf yang diberikan ke 6 gitu menurut gue itu udah yaudahlah lu suain aja emang udah berat gue rasakan tapi kan ini kedepan-kedepannya justru bakal terasa semakin berat karena mereka kehilangan tiga pemain inti ini apalagi dengan jadwal yang bener-bener padat padat dan belum tentu pemain-pemain yang sisa ini bisa juga bertahan pemain yang ada aja gak bisa membangki Arsenal apalagi pemain yang tersisa gitu mungkin yang jadi jadi permasalahan Arsenal di musim ini kan lini pertahanan mereka ya gue sih ngerasainya itu loh pemain-pemain yang mereka punya di lini pertahanan ya bisa dibilang bener-bener bukan kualitas back seharusnya sih kalau mau bersaing untuk ya minimal Liga Champion lah menurut gue sih ya David Lewis David Lewis udah abis lah gitu kan terus lagi Soprati sama Mustafi itu kalau misalnya dia pemain Indonesia tuh atau gak pemain yang main di Liga Indonesia udah tetep akun anjir gue yakin tetep akun mesos gue tuh udah dikatakan abis gitu ya maksudnya tadi kan gue bilang bahwa ya Arsenal emang musim ini dari ya sebelum Arteta megang Arsenal kan zamannya Emery emang permasalahan sebenarnya tuh di lini pertahanan sih ya untung aja tuh Arsenal masih punya Leno yang tampil musim ini menurut gue diapresiasi gitu tapi kalau untuk pemain bertahan ya wah gila banget sih Arsenal musim ini tapi ya itu baik lagi concern gue justru kelebih apakah memang pemain Arsenal ini atau pemain lain juga ya Premier League itu secara fisik tuh belum siap gitu ya bukan hanya pemain Arsenal doang kan yang cedera kayak Aguero cedera oh iya Aguero juga cedera terus dari Liverpool tuh ada Milner hamstring terus ada juga Joel Matip baiknya katanya ada gangguan di jempolnya kalau gak salah terus Phil Foden juga ngerasain sedikit cedera kelelahan hot hot pertandingan semalam gitu lawan Berlin jadi ya ini balik lagi menurut kata lo kita ngeliat Premier League kembali ini lihat juga dari kebogaran pemain apakah emang benar-benar udah siap gitu karena kan sebenarnya latihan itu walaupun pas masih diam di rumah itu mereka udah latihan fisik juga ya gitu kan sering ada sesi latihan yang udah kita bahas berkali-kali ya tapi untuk latihan bersama di lapangannya kan sebenarnya baru selama satu setengah bulan terakhir dan itu pun secara bertahap satu setengah bulan taruh lah berarti nampakkan apakah memang gak cukup ya ya seharusnya sih menurut gue gak cukup karena gini aja deh lo kita bandingin ketika pemain libur musim panas transfer kan itu biasanya apa ya batas waktunya tuh sekitar dua bulanan lah pemain baru baru siap untuk kembali tampil gitu si De Bruyne aja bilang ya lo kalau misalnya mau kembali kembali rutin ke performa terbaik itu butuh minimal waktu 6-8 minggu gitu tapi dengan intens yang bener-bener intens latihan dengan tim kan sedangkan sebelum liga kemarin di bulan itu bertahap kan mereka latihannya pasti ada kendalanya itu yang memang juga gue baca sih jadi gue baca tuh kalau gak salah di New York Times Mark Nimor seorang profesor olahraga di University of Southern Denmark bilang bahwa sebenarnya latihan terisolasi latihan sendiri tanpa metode sepak bola spesifik yang sama kita tahu ya intens gitu itu ngelakuin itu selama empat karena aja itu gak cukup untuk penyesuaian tubuh coy jadi katanya tuh pemain bakal tetap berisiko tinggi mendidak cendera bahkan tanpa harus kotak fisik sama lawan kebukti kan beberapa pemain juga mulai kelahan otot kayak ada yang hamstring lah gitu kan jadi mungkin ya itu si ototnya belum siap kan betul ya sekarang ini yang karena gue juga bukan ahli olahraga ya sarjana olahraga ya informasinya sih begitu tapi memang dulu pas yang pekan pertama bundes tiga itu sebanyak ini ya iya sebanyak ini juga kan waktu itu kita pernah bahas juga ada 6-8 pemain yang cedera dari Dortmund aja dua kan waktu kick-off lawan dia emang emang ini sih emang bener-bener keliatan banget sih ya yang gue kaget gue gue pernah bilang ke lo kan orang seorang pemain tuh latihan di rumah itu beda intensitasnya sama ketika latihan di tim terus kebanyakannya kalau misalnya ketika pengalaman gue aja ya ketika kita latihan di rumah gitu oh udah capek bawaannya pengen langsung tidur aja gitu kalau di rumah misalnya di latihan di klub itu kan pasti ada agenda lain misalnya setelah latihan tuh ada beberapa ya pendinginan yang benar-benar pendinginan gitu kan belum lagi kalau latihan di rumah atau latihan sendiri itu kan kita gak tau kualitas otot yang kita gunakan itu kan itu kita udah latihan secara maksimal atau belum gitu mungkin kalau misalnya dilihat Bremmer League ini kembali ya pemain-pemain belum belum fit 100% sih menurut gue bahkan dengan 5 pergantian pemain pun tetap susah untuk nyelamatinnya ya ya karena gimana kalau kayak saya kayak Caka atau si Pablo Mari itu kan menit-menit awal yang kayaknya lu gak mungkin melakukan pergantian gitu di menit tersebut entah pergantiannya kecuali pergantiannya misalnya memang untuk tactical ya kalau tactical kan biasa lah mungkin bisa 15 menit pemain diganti gitu walaupun risikonya pemainnya ngambek tapi kan kalau bukan tactical gak mungkin misalnya masalah kebugaran 15 menit yang ketawa gitu gak usah dipain jadi starter kan iya betul sekali terus kan ya sebenarnya olahraga siapa boleh olahraga aerobik ya olahraga yang benar-benar butuh oksigen yang besar gitu jadi yang banyak orang oksigen yang banyak jadi persiapan mungkin gue gak tau ya latihan tingkat di primer itu kayak gimana gitu tapi ya emang benar-benar latihan sendiri sama latihan di klub tuh benar-benar beda sih sebenarnya sih gue pas ngeliat Arsenal kemarin tuh jadi keinget gitu pernah baca artikel si Wenger tuh ngomong yang kuat bakal makin kuat yang lemah bakal makin lemah nah gue paham konteksnya si Wenger ketika gue bicara itu tuh adalah tentang kekuatan finansial klub yang udah berkali-kali kita juga berkali-kali kita bahas juga kan tapi Arsenal tuh kira-kira masuk kategori yang mana ya setelah ngeliat dua hasil kemarin tuh dan balik lagi jadwal mereka masih sangat berat dengan jadwal yang padat gitu juga menurut gue dia masih main di Europa League tapi walaupun itu aku khusus sih tapi di Premier League pun sendiri masih lawannya juga ini loh masih lawan Leicester lawan Tottenham lawan Liverpool itu tiga pekan beruntuturut dengan pemain yang serba cedera kayak gini berarti Arsenal masuk yang lemah bakal makin lemah bisa jadi kalau misalnya dari kasus yang dua pertandingan ini aja gue sih bisa ngambil kesimpulan bahwa ya Arsenal belum mencapai kebugaran mereka sih gak hanya Arsenal dan klub-klub lain juga sih tapi menurut gue dengan mereka cedera tingkat pemain inti yang bahkan squadnya aja sebenarnya tidak kedalaman squadnya sebenarnya mereka bagus di Arsenal ini jadi kalau dilihat kayak di 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 tengah lah Syaka gitu dia masih ada Torera gitu kan atau mungkin Wilok itu dipaksain disana Sebalos dipaksain disana mungkin masih bisa tapi ya memang kualitas antar kualitas pemain utama dengan pelapisnya itu terlalu jauh menurut gue belum lagi kayak kayak Leno dengan Martinez gitu wah kemarin gak liat Martinez ke pukulan dua gue yang menurut gue cukup konyol walaupun salah backnya juga ya belum lagi kan si Arteta belum bisa maksimalin Ozil ya kemarin kan bertanya-pertanya nih wah Ozil kok kenapa gak dimainin tapi gimana ya menurut gue memang ini bukan akhir dari segalanya lah ada dua kekalan kemarin tuh terus disertai tingkat main cedera bukan hal yang bener-bener menjadi akhir dari Arteta sebenarnya lebih tepatnya jadi menurut gue Arteta sendiri tuh dari hal-hal dari yang gue baca sebenarnya dia udah membawa perubahan banyak ke Arsenal ini kalau lu mungkin ngeliat dari taktik gitu kali kalau gue kalau gue sih ya oke tadi lu bilang lini tengah sebenarnya emang punya ya punya kualitas sih sebenarnya gitu tapi gue liat sih belum Arteta emang ada perubahan dari jaman Emery ke Arteta gitu tapi belum ada perubahan yang begitu mencolok sih karena emang hasilnya juga selama Arteta megang Arsenal ya menurut gue masih jauh dari kata bagus sih megang kalau hitungannya poin ya atau kemenangan gitu ya permasalahan Arsenal sebenarnya kalau gue sih yaudah cuma satu backnya aja itu aja sih itu bener-bener bener-bener ini sih bener-bener parah backnya itu bukan ini loh Liverpool ketika jaman jelek-jeleknya gitu yang jadi perhatian utama yang dibenerin oleh klub itu apa lini pertahanan dulu dia yang utama sih itu maksudnya ketika dia nyari si Alisson sama Van Dijk Van Dijk terus Alisson gitu itu kan jadi jadi langsung berubah drastis itu berubah drastis ya gak bisa dipungkiri juga emang tim yang bagus itu pasti punya lini pertahanan yang bagus gue mengakui ya kalau itu kalau itu gue sepakat gue mengakui kayak oke Real Madrid punya Sergio Ramosnya gitu kan dengan paling ininya terus Barcelona dulu punya Puyol sama PK-nya gitu kan meski di depannya udah kayak orang gila semua main bolanya gitu tapi ya kalau misalnya Arsenal emang mau kembali ke masa jayanya ya kita lihat dulu kan kita Arsenal punya Saul Campbell gitu kan di backnya punya pemain-pemain bertahan yang menurut gue wah oke juga gitu tapi kalau misalnya di musim ini berat sih kalau misalnya Arsenal punya back-back kayak gini untuk mau bersaing di papan atas tuh wah bener-bener udah ini David Lee sudah habis lah masanya Van Pablo Mari kalau ngeliat kemarin bukan masanya doang kayaknya itu karirnya di Liga Inggris sudah habis itu yaudah lah kalau misalnya musim depan menurut lo apa menurut lo yang harus dilakukan Arsenal dia berhubungan dengan musim depan yang harus dilakukan adalah Arteta harus beli back baru musim depan yang otomatis dia butuh dukungan dari manajemen dong karena selama ini kita tahu Arsenal suka pengen kalau ngomorin gini aja lah udah jual Ozil jual Obameyang uangnya beli jual Ozil serius serius gue sih kalau pendapat kalau pendapat gue sih kayak gitu ya udah jual Ozil kalau masalahnya keuangan kalau masalahnya keuangan udah jual aja tapi posisinya kalau Ozil ya mungkin masih iyalah masih gue masih bisa diperdebatkan dan cenderungannya mungkin masih bisa iya karena selama ini dia main pun dampaknya juga gitu-gitu aja karena orang suka ngeliat ya malesan lah apalah tapi kalau Obameyang kan golenya juga tinggi hatinya udah ga diarsenal lagi hatinya udah ga diarsenal lagi dan menurut gue gini kalau misalnya asalnya finansial jual Ozil udah mencukupi karena sebenernya Arsla itu punya uang yang tidak sedikit kok kalau kita ngeliat dia beli siapa? PP oh ya punya PP sama TR ini juga tinggi tuh dan udah gitu yang dari gue baca jadi salah satu hal terbaik dari Arteta ini adalah kepribadiannya dia tau ga? jadi katanya itu pas hari pertama dia gabung ke klub si Arteta ini ngajak dua asistennya Steve Brown sama Albert Steven Burke itu untuk berkeliling tuh di kantor di Highbury Highbury House Office nah terus dia ini salaman ke setiap member staff di klub tersebut langsung sama satu-satu terus di setiap lantai di hadapan ratusan karyawan gitu dia pasti apa ya tanda kutip pidato lah ngasih sekat kata salam pembuka perkenalan itu sama orang biasa ibaratnya ya ibaratnya tanda kutip gitu sama orang biasa mereka kan cuman karyawan yang memang kerja sehari-hari bukan petinggi klub segala macem bukan pemain yang biasanya menuntut hormat tinggi segala macem kan hal itu yang membuat katanya Arteta disukai sama staff-staff Arsenal gitu dia membuat suasana yang berbeda udah gitu si John Kroenke pun direkturnya gitu juga ngomong bahwa ketika dia pertama kali interview Arteta si Arteta ini tuh memberikan apa ya sepacam pokoknya hal yang disampaikan itu jelas gue maunya ini ini gini begini gitu ini klub yang gue bawa kesini 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 melalui ini ini jadi menurut gue kalau memang masalah bukan masalah salah satu cara untuk Arsenal balik lagi ke papan atas dengan membeli pemain menurut gue sangat mungkin terjadi di musim panas ini ya itu dan kalau harus beli pemain gue sih yaudah beli bag itu aja beli bag udah ya bisa jadi siapa kira-kira ya ya kalau dihitung-hitung kalau misalnya gue liat dari dari squad Arsenal ya kayaknya 10 pemain bisa dijual sama Arteta kalau misalnya emang 10 pemain bisa dijual Arteta itu tuh katanya juga dikenal tegas banget coy jadi kemarin tuh pas mereka lagi apa jadi Premier League udah ngumumin nih bahwa oke kita akan mulai tanggal sekian nah terus main Arsenal itu diundang untuk conference call untuk apa ngasih tau gimana sih protokol latihan yang bener segala macem untuk persiapan menuju si Premier League ini bakal digelar nah si mereka itu tuh harus ngedengerin informasi legal jadi yang gak boleh gak boleh dilarang lah karena mereka harus mendatangkan dokumen kesehatan protokol kesehatan itu kan nah beberapa pemain tuh katanya gak mau ikut gak mau ikut conference call bukan gak mau sih gak bisa lah pokoknya ngakunya gak bisa alasannya apa gue gak tau kan nah terus katanya si Arteta tuh marah ya iyalah dia yang ngirimin voice note melalui whatsapp gitu kayak ngomel-ngomel bahwa lu tuh pengen ikut apa enggak lu komen atau enggak minta kepastian itu terus pemain tuh katanya ya mungkin menurut gue segakanya ya dari situ aja itu udah menggambarkan bahwa ya Arteta butuh totalitas para pemain dan kemungkinan dari situ aja udah bisa direncanain gitu nih pemain ini aja nih yang bakal dibuang nih karena dia udah gak mau ikuti standar gue gitu apalagi kan gue liat sedikit ada penurunan kepercayaan diri sih dari Arsenal semenjak ya gue sih ngeliatnya dari semenjak MRI mulai ancur-ancurnya di tengah musim gitu ancuran-ancuran ya ancuran-ancuran di tengah musim kayak kepercayaan diri pemain itu bener-bener turun sih nah yang bener kata lu tadi mungkin ya emang Arsenal atau Arteta emang butuh pemain bener-bener komitmen gitu sama kalau misalnya soal moral segala macem itu juga sebenernya diurus sama Arteta coy jadi itu jadi itu katanya ya itulah menciptakan menciptakan kultur baru gitu di clubnya ini caranya begitu caranya begitu salah satu yang paling unik itu adalah memasang The Wheel of Fortune di di latihan Arsenal Wheel of Fortune itu kayak lu tau gak sih gue gak tau bahasa Indonesia nya ya ya lu muter 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 apa sih muter sesuatu gitu nanti dia berhenti dimana lu harus ngelakuin itu oh oke ya ya atau kalau misalnya kalau misalnya di festival-festival ya lu dapet hadiahnya itu gitu loh tapi yang lu puter lah pokoknya nah itu tuh katanya kalau misalnya ada pemain yang telat segala macem oke kesalahan-kesalahan kecil lah dia disuruh muter begitu kan dan hukumannya tuh bukan hukuman yang berat-berat banget hukumannya cuma kayak ngebersihin ruang ganti atau ngebersihin mobil pemain lain kayak gitu-gitu doang dan katanya pemain tuh demen sampai secara gitu iya jadi kalau misalnya kita bahas dengan judul ada apa dengan Arsenal ya Arsenal sedang berbenah gitu kan meski awalnya gue lebih sepakat karena maksud gue kalau ngeliat kayak informasi-informasi gue dapet tentang Arteta tadi gue ngeliat ada ada perubahan lah segak-gakanya dari dalamnya gitu meski kalau misalnya nanti kan memang butuh waktu aja mungkin kan orang lain ngeliatnya hasil akhir di lapangan kan hasil akhir di lapangan hasil akhir di pertandingan dan ditabil sama juga sepak bola bos dan ditabil ke semen gitu tapi kalau bisa ya gue sama lu bilang kan jawabannya ada pada Arsenal ya Arsenal sedang berbenah gitu gak rasa berbenah kalau di luar mulainya tuh kadang-kadang dari harga kecil aja jadi katanya juga si Arteta tuh dipanggilnya bukan bos jadi kalau main-main Inggris kan biasanya suka memanggil manajernya bos segala macem ini gak dipanggilnya Mister atau bahkan nama pertamanya Mikkel jadi kayak udahlah lu seumuran sama gue gitu iya sejadi gak beda jauh lah kita coi gitu ya dibalik ternyata dibalik apa ya dibalik banyak cenderanya pemain Arsenal setelah Liga Premier ini kembali gue sih bisa gue sih berpendapat bahwa ya emang kebugaran pemain emang belum fit banget ya tadi kan kita bahas bahwa emang pemain butuh waktu minimal ya 8 minggu lah itu pun 8 minggu dengan intensitas latihan yang benar-benar ya standar atau benar-benar tinggi gitu kalau dalam ilmu olahraga itu ada tahapan persiapan umum tahapan persiapan akhir sama tahapan persiapan ketika untuk kunci coba lah gitu itu ada mungkin ya itu tadi terus tapi dibalik kekalahannya dibalik banyak cederanya mungkin tadi Evan bilang ya Arsenal emang lagi berbenah gitu dari hal-hal kecil mungkin di internalnya dulu gitu tapi kalaupun memang harus ada salah satu yang dibenahi khususnya di tim atau kekuatan tim tadi gue bilang kan yaudah Arsenal kalau misalnya emang mau bersaing lo dapetin back yang bagus gitu di musim depan kalau emang mau bersaing ngikutin tim-tim Liga Inggris ya kita ambil contoh kayak Liverpool yang ketika mereka yang gagal juara lagi buruk-buruknya gitu eh datengin alisan sama si siapa Van Dijk Van Dijk bener-bener gila gitu kan belum lagi dateng si Robertson juga gitu bisa jadi contoh kesimpulan gue ya itu dua kekalahan ini ya memang bukan hal yang harus dibesak-besarkan namanya juga Arsenal itu sering lihat dia begini ya yang penting menurut gue sih jadi super Arsenal tabah-tabah aja lah sampai akhir musim kita ngeliat nanti gimana transfernya si Arsenal ini dan mungkin impact-nya RTT baru bener-bener mulai kelihatan tahun depan karena kan tahun ini juga dia baru masuk di tengah-tengahan gue sih cukup kangen ya melihat persaingan MU Arsenal Liverpool Chelsea gue sih kenapa lebih tertarik melihat persaingan yang dulu dengan klub-klub itu di luar itu menandakan umur kayak persaingannya beda aja ini bias bias generasi sekarang tuh era-nya City mulai merajai gitu terus Liverpool bangkit lagi setelah tidur tiga dekade ya kalau yang udah lama-lama lupain aja lagi aduh kayak rindu aja kita melihat persaingan yang dulu-dulu gitu ya ternyata muncul lagi muncul lagi Leicester muncul lagi Seville kayak oke lah ternyata emang ya mungkin ya bisa jadi bisa jadi evaluasi juga buat tim-tim yang dulu berjaya gitu kan wah sekarang tuh bukan bukan lagi zamannya persaingan kayak dulu nih udah persaingan anjir 2020 bro gitu lu persaingannya harus berubah nih lu harus ngerubah tim bagus gitu loh safe lu bagus kan jadi positif bagus ya kan kan banyak supporter banyak orang-orang yang wah gue dulu tim gue bagus bro gue tim gue jaya gitu wah bisa balik lagi kejayaan gue gak bisa kalau pakai cara yang lama gitu loh maksud gue ya ya bener-bener ya Arsenal kan sebenernya udah mencoba cara yang baru punya stadion baru malah makin suram ya cara baru tapi pembelian pemainnya masih cara lama Van masih cara gitu loh masih bapuk ya ya dari jamannya Wenger dia bangun stadion tapi ya memang gak ada pemain yang mudah-mudahan berimpak langsung kayak ongri sih walaupun mungkin Sanchez bisa lah tapi tetap gak juara kan ya mudah-mudahan dengan Mikael Artita di di Arsenal bisa bawa Arsenal kembali lagi ya Van maksudnya bersaing lah kita nostalgia lah kayak dulu di awal 2000an dan akhir 90an kita bisa lihat lagi Arsenal ngangkat Piala Liga Inggris Piala Liga Inggris Piala Liga Inggris gitu dan juga nostalgia nanti ke depannya Liverpool bakal jatuh lagi bisa ya itu tadi episode 17 kita bahas tentang sedikit review Premier League terus bahas juga tentang Arsenal kita tunggu aja gimana keeper Arsenal sampai akhir musim nanti mungkin tiba-tiba dia nyari Chelsea kan kita gak tau ya masih ada 8 pertandingan lagi kan 11 poin bisa aja sih kalau Chelsea banyak yang cedera kita gak tau ya Liga Premier bisa disaksikan di Mola TV tinggal download aja aplikasinya di App Store dan Google Play Store lo bisa download langsung di HP lo jadi lo lagi dimanapun lo bisa nonton IPL terus kalau misalnya mau nonton di laptop juga bisa kan misalnya lo lagi di cafe lagi no bar sama temen-temen gue nonton di laptop aja bisa kan bisa ajak satu cafe semua tapi harus jaga jarak bisa gak kalau gak bisa jangan dipaksa tinggal langganan murah kok cuma 25 ribu aja mulai 25 ribu betul tinggal langganan doang lo bisa nonton Liga Premier Inggris dan bundes tiga yang masih ada satu pertanyaan lagi betul sekali satu apa dua satu ini lagi satu pertanyaan lagi setelah lagi jangan lupa download aplikasi Mola TV gratis di App Store dan Google Play Store jangan lupa juga follow sosial media Super Soccer di Instagram Facebook Twitter terus jangan lupa juga terus dengerin podcast dari Super Soccer bersama gue Rifiranda dan Evan Simon Evan sampai ketemu lagi di minggu depan ya di episode 18 minggu depan di episode berikutnya bye bye